Gibal alias gelang anti-begal ini merupakan ciptaan tiga mahasiswa politeknik Universitas Negeri Padang. Kegunaan gibal adalah bisa mengetahui posisi korban pembegalan. Gelang anti-begal ini sendiri bekerja dengan dua metode. Gelang ini bisa mengirim lokasi di mana terjadi aksi kejahatan dan juga terdeteksi sensor detak jantung si pemakai gelang. Dalam alat ini juga tersimpan aplikasi nomor telepon keluarga atau aparat kepolisian yang bisa dihubungi apabila pengguna dalam keadaan terancam. Kami menciptakan suatu alat yang mana dapat meminimalisir tindak kejahatan di jalan raya, salah satunya itu Begal. Oleh karena itu kami berinisiatif untuk membuat suatu alat yang dapat mensinkronkan keluarga, kontrol polisi, dan pengguna tersebut. Misalnya si korban terjadi ancaman, maka korban dapat menekan tombol-tombol yang pada alat yang sudah kami setting yaitu tombol gibal. Hanya dalam waktu dua bulan para mahasiswa ini bisa ciptakan gibal. Biaya penelitiannya pun hanya 200 ribu rupiah. Karya mahasiswa yang kreatif ini telah lolos seleksi dan meraih dana penelitian dari Kementerian Tekdikti dalam program kreatif mahasiswa 2018. Ria Mai Putra melaporkan untuk NET.